Intro PT Perikanan Indonesia atau Perindo Persero kembali gelar pertemuan dengan pihak prinsip lahan guna membahas hasil pertemuan sebelumnya yang digelar pada tanggal 13 September 2021 lalu di unit pelaksana teknis Pelabuhan Tengkayu II. Dalam pertemuan yang dilaksanakan, membahas tindak lanjut hasil peninjauan lapangan dan foto udara serta data pendukung para pihak terkait perwatasan PT Perindo dengan pihak prinsipal dan menghasilkan beberapa poin kesepakatan yang tertuang dalam berita acara. Adapun pada pengukuran udara yang dilakukan, diketahui PT Perindo memiliki HPL seluas 14,20 hektare. Melalui hasil tersebut, pihak prinsipal harapkan adanya pengembalian aset di luar dari HPL PT Perindo Persero kepada pihak prinsipal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, Haji Muhtar Idris melalui kuasa hukumnya mengharapkan pihak Perindo segera lakukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional guna pengembalian lahan di luar HPL Perindo sesuai dengan berita acara kesepakatan yang dibuat, yaitu 15 hari, dimulai dari dilakukan pertemuan terakhir. sekian tanggal 9 September 2019. Setelah didapat ada tiga poin. Tiga poin itu termasuk pihak Perindo mengajukan permohonan untuk pengembalian batas terhadap sertifikat HPL yang dimilikinya. Jadi, dari kesepakatan pertemuan tadi itu, paling lambat 15 hari sudah mengajukan permohonan kepada BPN. Namun apabila sudah dari 15 hari itu, maka kita akan mengacu kepada pengukuran yang dalam berita acara sebelumnya. Jadi, ada kemarin pengukuran melalui drone, ya mungkin itu yang kita ambil sebagai penentu daripada sisa lokasi atau sertifikat tanah atas nama Perindo. Untuk diketahui, sengketa lahan ini telah inkrah oleh putusan Mahkamah Agung pada tahun 2017 lalu. Namun demikian, dalam putusan tersebut, hanya sebagian dari lahan gugatan yang menjadi hak Perindo. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmiha Rahab, Kaltara TV